Konflik atau pertarungan dalam tanda kutip antara kiai-kiai lokal, pribumi, dengan habaib-habaib-habaib ba'alawi dari Yaman gitu kan ya Itu rame banget di media sosial gitu Nah tentu tarung ideologi, tarung paham, meragukan sanat duriah sampai ke Rasulullah benar apa Enggak gitu Jadi sejarah, sejarah masuknya bahasa bangsa ke Nusantara, ke Jawa yang membawa paham ketuhanannya Jadi mulai dari India, Hindu Buddha, Islam, dari Arab, terus mungkin juga termasuk Nasrani dari Iropa Tapi kalau sudah menyangkut ulama-ulama Muslim, Islam, dari terah Rasulullah yang sekarang ini banyak diperbincangkan Ya kita akhirnya hanya dari Arab ini yang banyak konsentrasinya ke situ Awal masuknya ke Tanah Jawa khususnya Rayu, Mbah Katot Rayu, rayu, rayu Ya jadi malam ini Mbah Katot Kita akan bicara tentang konflik atau pertarungan dalam tanda kutip antara Kiai-kiai lokal, ribumi Dengan habaib-habaib-habaib ba'alawi dari Yaman gitu kan ya Itu rame banget di media sosial gitu Nah tentu tarung ideologi, tarung paham Meragukan sanat duriah sampai ke Rasulullah benar apa enggak gitu Nah sebagai orang tua kira-kira pandangan dan pikiran Mbah Katot itu seperti apa gitu Karena netizen itu sebenarnya menuntut gitu Mbah Bisa enggak sih sebenarnya sanat itu dibuktikan secara ilmiah begitu Bagaimana Mbah Katot merespon hal itu Untuk bisa menjawab pertanyaan itu Atau mengurai Itu lebih dulu kita harus kita tarik ke belakang Jadi sejarah Sejarah masuknya Bahasa bangsa Ke Nusantara Kemudian ke Jawa Yang membawa paham ketuhanannya Ya itu Jadi mulai dari India, Hindu Buddha Islam, dari Arab Terus mungkin juga termasuk Nasrani dari Eropa Tapi Kalau sudah menyangkut Ulama-ulama Muslim, Islam Dari Terah Rasulullah Yang sekarang ini banyak diperbincangkan Ya kita akhirnya hanya dari Arab ini Yang banyak Konsentrasinya ke situ Awal masuknya ke Tanah Jawa khususnya Nah pertama Apa tujuannya Tujuan pokoknya Itu dilihat dari sejarah kan itu Dari sejarah Jadi Di situ memang Semua bahasa bangsa Dari China India Arab Terus dari Eropa Datang ke sini itu Yang tercatat dalam sejarah Itu mencari nafkah Dari nafkah Karena di tanah Kelahiran mereka Kurang menjamin Sedangkan Di Nusantara ini Terutama di Jawa Itu sangat menjamin Pangan itu Jadi bagaimana pun juga Itu yang menjadi daya tarik Tidak semata-mata Terus tahu Bagaimana itu Pulau Jawa Nusantara Terus ini harus disebarkan di sana Sepertinya tidak semata-mata seperti itu Kenapa anda ke Thailand Kemapa anda ke Laos Kampuja Kan tanahnya kurang dijamin Oh Kurang dijamin Jadi Itu yang menjadi daya tarik Tentang perkembangannya Sampai menyebarkan Faham keagamaan di sini Itu kan belakangan Setelah Tujuan pokoknya itu Ini yang Yang perlu di Fahami betul Tentang tujuan pokok itu Kalau memang Semata-mata memang Berdakwah Itu ya memang harus kita akui Jadi datang ke sana Itu memang diperintahkan Oleh pemerintahan Misalnya Yaman Arab Saudi Misalnya dari Iran Irak itu ya Ya tidak apa-apa Tapi Tapi Sejarah Apakah begitu Jalan catatan sejarah itu Nah Setelah itu Perkembangannya di sini Apa Di sini Ada Kalau Eropa jelas Menjajah Wilayah Wilayah Akhirnya Mengeruk Sumber daya alam Tapi yang Seperti Cina Arab India Itu kan tidak menjajah Secara wilayah Tapi apa Maksudnya ini Itu Akhirnya kelihatan kan Dari sejarah itu Cerita itu Terus Sampai Mulai dari Awal masuk Yang kalau kita perhitungkan itu Kalau Dari Arab Islam Itu Terus-terus dimulai Jaman-jaman Ya Akhir Mojepahit Yang Yang banyak Datang Sampai Mendekati Proklamasi Kemerdekaan Lantas Disitu sudah Menjelang proklamasi Sudah berdiri Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Ya Seperti Kegamaan Nah sehingga Pada saat Kita Kita bergerak Untuk Berjuang Memerdekakan Bangsa ini Muncul itu Sehingga Bung Karano sendiri Dengan Dengan Rekan-rekannya Perlu Apa ya Perlu Menaruh Semua Kekuatan itu Secara Seimbang Karena Semua Berjuang Untuk Kemerdekaan Nah ini Perkembangan itu Perlu kita Amati Sampai Akhirnya Zaman Kemerdekaan Nah itu kan Terbaca Terbaca Kalau di Islam Itu peran Walisongo Walisongo Nah apakah Siapakah Walisongo itu Ini kan masih-masih juga Tidak Tidak jelas betul Apakah asli Orang Nusantara Atau orang Jawa Ada juga Yang mengatakan Dari Cina Ada yang mengatakan Dari Persi Dari Arab Ini kan masih Masih kuarung Belum ada penelitian Yang jelas Yang jelas Nah apa Campuran Nah ini Nah Terus apakah Ulama-ulama Yang penyebar Agama yang sukses Di Indonesia ini Terutama di Tanah Di Tanah Jawa Apakah Beliau itu Berdarah Arab Atau Asli Indonesia Nah ini Seperti Walisongo aja Kalau Lihat Junan Kalijogo Ini rupanya jelas Jawa Jawa Ngampil Gunung Jati Kudus Muria Malik Ibrahim Ini juga Campuran Sehingga Dari Sedarawan Islam Di Indonesia Rupanya masih Tidak satu Paham Tidak satu Paham Nah Terus Pada akhir-akhir ini Muncul Apa ya Kelompok-kelompok Ulama itu Yang mengaku dirinya Sebagai Turunan Rasulullah Sehingga Menempatkan dirinya Di atas Sepertinya itu Nah ini Timbul Perawanan Dari Ulama-ulama Atau Kelompok-kelompok Muslim Yang merasa Mengawali Dan akhirnya Sukses Menyebarkan agama Ini yang Akhirnya Terjadi Terjadi Kegoncangan-kegoncangan Di dalam kehidupan Beragama itu Nah kalau Dulu Habib ya Habib ya Itu Tidak umum Ini munculnya Populer Populernya Istilah Habib ini Pada Tahun-tahun 80-an 1980 Dimana Pemerintah Pertawa itu Apa ya Memperkuat ini Golokarnya ini Banyak merangkul itu Habib-Habib itu Sehingga Posisinya Waktu itu Bagus Untuk kampanye Golokar Nah Setelah itu Terdam Terdam Nah munculnya Yang sekarang ini Apakah ini Orang pendatang baru Atau Orang lama Yang muncul Mengelompok Nah ini Kok ini Ada Berhadapan dengan Ulama-ulama Yang umum Kita kenal sekarang ini Nah ini Apakah pendatang baru Atau Mengelompok Nah Terus kedua Tentang Berpakaian Apa itu Duba Apa itu Yang putih Duba Duba Dulu itu Hanya ulama Yang berbagian itu Itu pun Kalau tahun-tahun 60 70 80 Hanya dipakai Pada saat Jem'atan Orang tertentu Orang tertentu Tidak semua Paling Paling banyak Lima Sudah banyak Sudah banyak Orang yang berbagian itu Nah sekarang ini Sudah mutul Kelompok Tidak solat pun Jalan-jalan pun Lepas berbagian Seperti itu Nah ini Nah sehingga Masyarakat ini Akhirnya Ya bukan bingung Ini apa Ini Kelompok apa Nah mereka Mengaku Turunan Rasulullah Yang merasa Lebih tinggi Lepas timbul Ketersinggungan Dari Turun-turun Dari Para wali Songo Yang sekarang Banyak menjadi Ulama-ulama Sehingga Sampai terjadi Tes DNA Nah ini Nah ini Ini tidak tahu Apakah Kelanjutannya Dan apakah itu Diperlukan Di masyarakat Apa masyarakat itu Perlu Memahami Dan membedakan Ini Turunan Rasulullah Ini bukan Apa perlu Begitu masyarakat ini Karena rupanya Masyarakat Tidak sampai ke situ Tidak sampai ke situ Tapi kalau Beberapa Kiai lokal Memang Mereka banyak Yang tidak terima Simbah Jadi artinya gini Mereka itu kan Datang ke sini Cari makan Gitu kan Terus kemudian Seolah-olah Kita ini dianggap Sebagai Budak mereka Gitu Sampai mengultimatum Pemuda-pemuda Jawa Pemuda-pemuda Sunda Bali Sulawesi Kalimantan Tetap harus kemudian Menggunakan ajaran-ajaran Lokal sentrisnya Gitu Jangan kemudian Kita mau dibodohi Kan banyak Gitu Apa itu namanya Ceramah-ceramah Yang seperti itu Akhir-akhir ini Di media sosial Gitu Nah Sekali lagi Kalau Menurut Bah Gatot Gitu Kita sebagai orang Nusantara Melihat Fenomena yang Seperti itu Posisinya yang Paling pas Yang paling tepat Bagaimana Mbak Itu begini Semacam Tese Antitese Sintese Jadi katakanlah Para ulama Yang merasa Yang akhir-akhir ini Muncul Merasa turunan Rasulullah Dan lebih Berwenang Lebih harus dihormati Dan sebagainya Dan ulama lama Turunan lama Jadi Usia muda Tapi Keturunan ulama Yang lama Seperti berhadapan Nah Terus akhirnya Tese Antitese Sintese Muncul Ya Kemunculan ini Bisa terus menoleh Kepada lokal Jadi kok begini Ya Tadinya Islam Perkembangannya Tidak boleh begitu Tidak boleh Bta-bta Sedangkan Perkembangan Islam Di luar Seperti Ada Kompok Hilafah Ada Subisi A Dan sebagainya Disini kan ada Permasalahan Ini justru tajam Dengan ini Sehingga Masyarakat lokal ini Otomatis Menolehnya Kepada Ajaran lokal Lokal Karena apa Karena mereka Di dalam Semacam Apa Debat Apa Dialog Apa Diskusi Itu Itu kan muncul Tentang Masing-masing Kelemahannya Itu Bermunculan Bermunculan Seinginnya Mengundang orang awam Menjadi Kok begini Ternyata Ceritanya itu Kadang-kadang gitu Itu Menjadi tahu Tadi Tidak tahu Tidak berduri Yang penting Islam Ada seperti ini Justru malah Membuka Membuka Apa ya Yang kelemahannya Sendiri Bahkan Misal Kayak Teramahnya Habib Bahar Bin Smith Misalnya Indonesia itu Katanya Bisa merdeka Itu karena Jasa Leluhur-leluhurnya Dia gitu Para habaib-habaib Dulu yang berkontribusi Terhadap Kemerdekaan Satu gitu Habib Siapa lagi ya Novel Atau siapa gitu Bilang Sebuah negara Akan hancur Tidak akan bisa maju Jika tidak bisa Menghargai Habib-habib Yang ada di negara itu Tapi jika bisa Menghargai Habib-habib Memuliakan Habib-habib Maka negara itu Pasti maju Karena didoakan oleh Kakek Kakeknya Habib-habib Itu tadi Rasulullah Itu tadi Ini Pernyataan Seperti ini Menurut Bah Katot Bagaimana Begini Jadi pertama Sekarang Negara Atau bangsa Yang Penganut Mayoritas Islam Atau Ya hampir Semuanya Islam Itu Negara Arab Saya kip Bangsa Atau negara Yang bukan Arab Tapi Mayoritas Itu Islam Itu hanya Indonesia Bruneh Dan Malaysia Demi juga Kristen Kristen Ya Itu Yang mayoritas Kristen Tapi Bukan orang Eropa Filipina Dan Timur Lainnya kan Tidak Jadi di Asia Ini Asia Timur Tidak Hanya dua Itu Yang Mayoritas Islam Indonesia Brunei Dan Malaysia Akhirnya Yang Nasrani Ini Yang Dijajah Sepanyol Itu Filipina Ini Katolik Nasrani Yang Portugis Tumor Isti Protestan Ini Katanya Tidak India Dijajah Inggris Tidak Jadi Dijajah Belanda Itu Tidak Perdiri Dengan Agama Dijajah Inggris Dan Belanda Tidak Perdiri Kedua Yang Perdiri Agama Spanyol Portugis Jerman Dijajah Inggris Dan Belanda Daulisan Agama Dilepaskan Tergantung Masyarakat Itu yang Terjadikan Dalam Penjajahan Ini Itu Lantas Demikian Merdeka Kan disitu Seperti Hanya Kita harus Yang kedua Yang harus kita sadari Bahasa Arab India Dan Eropa Ini satu Ras Satu Ras Ras Kaukasa Gede Dukur Irangi Dawa Bemebuli Nah Yang Dimana Mereka Itu Selalu Membawa Paham Agamanya Tiap Lari Keluar India Arab Eropa Tapi Bahasa Asia Timur Asia Tidak Tidak Pernah Jina Menyebarkan Agama Kauk Wujo Tau Keras Selain Selain Jina Tidak 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 Jepang Mengajarkan Sintu Selain Orang Jepang Tidak Ada Orang Jawa Mengajarkan Kejawen Pada Orang Lain Selain Nyamoh Jawa Sendiri Dan Seterusnya Kan Itu Yang Terjadi Nah Ini Di Satu Sisi Kita Bangsa Yang Terbuka Jadi Tidak Permasalahkan Di Sisi Yang Lain Kadang Kadang Suasanya Memunculkan Memunculkan Sesuatu Sehingga Kita Berpikir Kan Itu Yang Terjadi Nah Kemudian Gini Bah Katot Kalau Misalnya Keturunan Nabi Menurut Bah Katot Jika Memang Keturunan Nabi Asli Dia Akan Cinta Sama Duniawi Karena Kritik Dari Beberapa Kiai Lokal Keturunan Nabi Keturunan Nabi Orang Yang Ngaku Sebagai Sanatnya Langsung Rasulullah Yang Di Indonesia Ini Itu Terbukti Banyak Sekali Kemudian Yang Dia Masih Kelihatan Ini Agak Subjektif Cinta Duniawi Banget Jual Air Doa Koleksi Mobil Mewah Wanya Terus Perlakunya Gak Karu Karuan Di Dalam Pengajian Cerama Sambil Bawa Parang Di Bandara Bawa Parang Oh Gak Ada Polisi Yang Berani Kelarang Dan Seterusnya Nah Kayak Gitu Bagaimana Bah Katot Nah Itu Sejak Saya Mesti Muda Itu Pro Contra Bahwa Seorang Aktivis Agama Dalam Lini Islam Itu Sudah Berdintikan Duniawi Di satu Sisi Harus Kaya Karena Wali Harus Kaya Ulama Harus Kaya Itu Ada Kepahaman Begitu Sehingga Terjadi Keduanya Lantas Yang Menarik Tadi Yang Ditanyakan Tadi Mengenai Turun Turun Turunan Nabi Buna Rasulullah Kalau Menurut Pemikiran Saya Pribadi Dia Berbeda Antara Nabi Muhammad Rasulullah Ini Dia Keturunannya Berbeda Berbeda Iya Karena Ini Pilihan Pilihan Itu Lepas Lepas Tidak Pada Turun Sebentar Artinya Bisa Jadi Meskipun Itu Adalah Turunan Gitu Bisa Jadi Dia Juga Zalim Gitu Beda Sama Muhammad Dibedakan Harus Dibedakan Nabi Pertama Yang tertinggi Di kalangan Islam Nabi Kedua Anaknya Gak bisa Istimewa Anak itu Istimewa Dia Gak dipilih Turunannya Gak dipilih Jadi Memang Ditunjuk Betul Oleh Allah Itu Jadi Beda Dengan Keturunannya Berarti Yang ngaku Keturunan Keturunan Itu Sebenarnya Gak perlu Dimuliakan Dia Sama Seperti Kita Oke Sama Dengan Kita Gak perlu Kita Rebutan Air Ludahnya Gitu Gak perlu Sama Dengan Kita Jadi Manusia Biasa Yang Istimewa Itu Rasulullah Ini Kalau Kita Sudah Menganggap Turunannya Itu Hebat Loh Sampai Berapa Banyak Kita Nomor Biro Oke Menarik Sepertinya Merendahkan Rasulullah Sendiri Kalau Turunan Mengatakan Demikian Jangankan Sekarang Nabi Rasul Presiden Anaknya Bung Karnoparto Ya Biasa Biasa Tidak Harus Jadi Presiden Pilihan Itu Contoh Kecilnya Disitu Itu Padahal Presiden Ya Pak Ya Lantas Yang kedua Yang ditanyakan Mengenai Perjuangan Memperdekakan Bangsa Ini Apakah Mereka Berperan Nah Ini Dari Sedara Itu Kelihatan Kalau Awal Masuk Terus Berkembang Nah Ini Ini Masih Sulit Dideteksi Sekarang Menjelang Proklamasi Nah Ini Jadi Jadi Pada Tahun 1908 Budi Utomo Kebangetan Nasional Kita Baca Tidak Ada Nama Orang Orang Arab Lalu Nama Islam Ada Tapi Apakah Orang Toko Arab Ikut Di Dalamnya Sepertinya Tidak Ada Budi Utomo Terus Lairnya Partai BNI Sampai Partai Islam Sendiri Cokro Minoto Saman Budi Madahlan Tidak Ada Hubungannya Orang Arab Dan Tipenya Tipe 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 Arab Terus Sampai Serikat Merah Dan Putih Ini Perus Nama Namanya Itu Profil Kalau Di Dalam Foto Itu Juga Bukan Profil Arab Sampai Akhirnya Proklamasi Proklamasi Ini Setelah Proklamasi Kan Ada Revolusi Perang Perang 10 November Perang Bandung Lautan Api Perang Perang Lagi Kres Beranda Pertama Agresi Pertama Agresi Kedua Ini Nama Nama Itu Tidak Ada Tipe Tipe Ada Ada Oh Tidak Ada Ya Kalau Mungkin Ikut Ikutan Mungkin Bisa Tapi Kalau Kok Kok Tidak Ada Tidak Cina Pun Begitu Oke 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 Waktu Perang Fisiknya Dan Perang Diplomatis Perjanjian Mulai Renville Perjanjian Ligarjati Ligarjati Renville Terus Perjanjian Romroyen Sampai KMB Ini Juga Tidak 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 Berarti Statement Statement Seperti itu Di dalam Pengajian Pengajian Dan Ceramahnya Mereka Mengatakan Bahwa Leluhur kami Habaib Habaib Dulu Berkontribusi Menentukan Kemerdekaan Bangsa Ini Gitu Itu bisa Jadi Adalah Statement Subjektifitas Mereka Untuk Melegitimasi Supaya Kemudian Komunitasnya Itu Di Indonesia Benar-benar Dihargai Dimuliakan Seperti Awal Masuknya Mereka Datang Kesini Untuk Cari Nafkah Berarti Bisa Seperti itu Motivasinya Jadi Sebaiknya Mereka Kalau Agama Tidak perlu Dikaitkan Seperti itu Jelas Bahwa Dalam Merebut Kemerdekaan Dan Mempertahankan Kemerdekaan Itu Itu Memang Terdorong Oleh Karena Indonesia Rumah Saya Di jajah Orang Pasal Lain Kan Itu Tentang Dia Yang Lain Menggembara Semangat Jihad Tapi Ini Rumah Saya Dirampok Kan Itu Rumah Saya Dirampok Para Aktifis Toko-toko Perjuangan Kan Ini Bung Warno Bung Atas Menanamkan Rasa Rasa Apa Ya Kepada Semua Masyarakat Itu Bahwa Rumah Kita Dirampok Orang Kalau Tidak Selama Ini Kita Dirampok Orang Orang Ketayangkan Diwambil Kita Sampai Miskin Kan Itu Ditanamkan Terus Akhirnya Akhirnya Sadar Bahwa Kita Ini Sudah Lama Dirampok Ini Kesempatan Untuk Melawan Nah Membelah Ini Membelah Tanah Air Ini Kan Membelah Rumah Tangga Ini Justru Yang Kuat Nah Terus Kalau Diselingi Dikobarkan Semangat Jihadnya Ya Boleh Saja Ya Bagus Cuma Tidak Mendominir Nah Bagaimana Dengan Pejuang Yang Dari Kristen Nah Ini Kan Banyak Seperti Di Maluku Di Di Sulawesi Kan Ada Pejuang Kristen Nah Ini Jadi Tidak Bisa Dikaitkan Kalau Menyemangati Itu Itu Bisa Tapi Aslinya Jadi Membelah Tanah Air Membelah Tanah Air Sekarang Kita Menurut Bakatot Karena Banyak Teman-teman Guru-guru Spiritual Khususnya Teman-teman Di Jawa Sekarang Bangsa kita Tidak Nunggu Dirampok Uangnya Sudah Disetor Kesana Semua Gimana Itu Nah Ini Kesadaran Apa Sebenarnya Terjadi Sekarang Ini Kan Apa Ya Mengkritisi Spiritual Itu Sepertinya Mulai Dulu Itu Tabu Tapi Akhir-khir Ini Muncul Mulai Keteranian Itu Ya Mengkritisi Sebenarnya Mereka Laman Nah Iya Rupanya Begitu Sekarang Mulai Jadi Mulai Kita Mengkritisi Itu Sehingga Tibur Keberanian Dan Akhirnya Objektif Apaganya Ini Ini Saya rasa Kesadaran Seperti ini Perlu Penting Iya Iya Penting Ini Ini Yang terjadi Di Eropa Sudah lama Kan Di Eropa Tibur Freemason Aluminati Itu kan Karena Mengkritisi Geraja Ini Sehingga Tempat Maju Disini kan Tertahan Oh Karena Kita Tidak 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 Berani Kita Tidak Maju Gara Gara Itu Kemungkinan Tidak Fair Kalau Disana Ada Iluminati Ada Freemason Dia berani Mengkritisi Apa Paham 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 Mainstream Yang Membikin Bangsa Mereka Tidak Maju Contohnya Paham Paham Gereja Yang Dinilai Terlalu Hanya Menguntungkan Kelombok Tertentu Sehingga Dari Kalangan Gereja Menganggap Itu Setan Oh Iya Paham 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 Ditengahi Oleh Ini Apa Ipertestan Yang Makin Luther Itu Ya Disini Ini pun Juga Terjadi Sekarang Ini Terjadi Dari Mulai Mengkritisi Tapi Kenapa Orang Misalnya Aku Kutip Kata-katanya Habib Rizik Sendiri Yang Dia juga Merasa Keturunan Rasul Jangan Panggil Habib Pada Keturunan Nabi Yang Tidak Solih Perilakunya Banyak Loh Habib Habib Yang Mereka Yang Mengaku Habib Dijuluki Habib Terus Kemudian Menunjukkan Perilaku Perilaku Yang Sama Sekali Tidak Santun Tidak Mencerminkan Sebagai Orang Yang Soleh Tapi Masyarakat Kita Masyarakat Kita Itu Gatau Kalau Sudah Dengar Kata-kata Habib Di tempat Saya Ada Kampung Arab Meskipun Habis Beli Karnopen Dari Mana Beb Buahnya Kayak Gitu Babe Babe Setiap Hari Itu Kalau Sudah Dengar Kata Beb Itu Bentuk Penjajahan Ideologi Sebuah Bangsa Enggak Gitu Jadi Yang Bener Dimuliakan Adalah Rasulullah Bukan Keturunannya Gitu Ya Mbak Ya Kalau Sudah Keturunannya Itu Diikutkan Menurunkan Derajat Nabi Oke So Tidak Perlu Kita Tes DNA Yang Mending Sekarang Sudah Ngerti Yang Dimuliakan Cukup Nabinya Aja Ya Mbak Kadat Ya Karena Gini Mbak Sekarang Itu Ya Sejak Rame Soal Habib Habib Mulai Terbongkar Seperti Yang Disampaikan Mbak Kadat Di Awal Misalnya Kayak Bisnis Makam Habib Palsu Wah Dia Mungkin Ini Mbak Apa Namanya Wah Ini Kayaknya Kalau Dibuat Konsep Seperti Di Mekah Itu Keren Kayaknya Mungkin Ya Biar Orang Berbodong Kesini Semua Bawa Jamaah Itu Bisnis Yang Sangat Luar Biasa Dan Itu Di Bangsa Kita Seperti Itu Bagaimana Menurut Begini Saya Lebih Senang Saya Dengan Pengalaman Muda Suasanya Berbeda Oke Dulu Saya Muda Sampai Umur Umur 50 Itu Masih Banyak Kelompok Islam Yang Mengatakan Bahwa Nabi Tidak Punya Turun Banyak Sekarang Kalah Nabi Punya Turun Hasan Husein Yang Terbunuh Cuma Satu Entah Hasan Husein Terbunuh Satunya Masih Hidup Terus Punya Turun Bahkan Dari Ibu Lain Punya Dulu Tidak Dulu Itu Punya Turun Ini Sama Banyak Imbang Paham Yang satu Mengatakan Punya Keturunan Yang satu Tidak Punya Keturunan Itu Imbang Sekarang Yang Tidak Punya Keturunan Itu Hilang Terbunuh Dan Itu Karena Ya Dia punya Turun Itu Apa Ya Dari Persi Sehingga Persi Kuat Kalau sudah Punya Turun Itu Kan Itu Jadi Istri Fatima Itu kan Ali Ali Itu kan Orang Persi Sehingga Turunannya Berdara Persi Ini Ini kan Sepertinya Apa Ini yang Mengobarkan Bapak Nabi punya Turun Dari Versi Itu Oke Lalu Kenapa Kemudian Tiba-tiba Kok Yang tadinya Berimbang Terus Sekarang Jadi Seperti Ini Itu Faktor Apa Terlalu Masif Kah Kemudian Caranya Mereka Untuk Melakukan Sesuatu Sehingga Masyarakat Khusususnya Di Indonesia Sendiri Itu Gampang Untuk Kemudian Ikut Nah Itu Kalau Kita Amati Di Metsos Itu Ujungnya Uang 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 Makanya Kan Gini Sekarang Kalau Kita Lihat Dari Buddha Nabinya Kan Tidak Kawin Tidak Tidak Turun Dari Musa Juga Begitu Tidak Turun Isa Juga Begitu Nabi Muhammad Amat Ini Punya Banyak Istri Tapi Justru Divisi Lain Banyak Yang Melyakuin Benar Banyak Punya Turun Tidak Punya Turun Sehingga Di Diku Di Merasa Amo Kelopok Kelopok Yang Istimewa Dimana Itu Kalau Sudah Begitu Menyalahi Ajaran Islam Sendiri Itu Mungkin Begitu Sehingga Banyak 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 Orang Mengaku Keturunan Keturunan Ini Yang Menjadi Mungkin Kalau Omongan Ini Di Arab Mungkin Geger Di Indonesia Ini Tapi Gini Kita Boleh Boleh Berandai Pake Kacamata Yang Lebih Logis Dan Realistis Saja Barangkali Ketika Kemudian Kondisinya Seperti Ini Mereka Yang Mengaku Misalnya Habib Habib Baalawi Yang Kemudian Mulai Terkuak Sekarang Motivasinya Datang Ke Indonesia Untuk Apa Dan Tidak Sedikit Mereka Yang Dulu Dipanggil Habib Mulai Sekarang Mendeklarasikan Diri Aku Mulai Sekarang Tidak Habib Lagi Itu Banyak Sekali Termasuk Sudah Ada Yang Tes DNA Dan Seterusnya Nah Ada Perspektif Yang Mengatakan Bisa Jadi Kalau Kemudian Kondisi Cara Mereka Masuk Ke Indonesia Agama Langit Seperti Itu Orang Akan Pada Tahu Semuanya Dan Suatu Ketika Agama Langit Itu Yang Katanya Agama Samawi Itu Bisa Saja Digantikan Oleh Agama Akan Terjadi Peristiwa Seperti Itu Lihat Perkembangannya Bisa Begitu Bisa Begitu Bisa Begitu Iya Kan Apa Ya Dari Bahasa Bangsa Yang Punya Agama Dan Menyebarkan Sukses Itu Kan Tadi Itu Masuk Araf India Jadi India Arab Eropa Tapi Salah Ini Tidak Ada Agama Yang Untuk Lokal Baik Itu Kulit Berwarna Mau Hitam Jadi Tidak Pernah Menyebarkan Ajarannya Jadi Orang Jawa Tidak Perlu Sampai Keluar Negeri Untuk Mendakwakan Agamanya Itu Tidak Perlu Kepercayaan Tidak Ada Sehingga Sepertinya Kita Orang Indonesia Nusantara Jawa Kalau Kita Baca Mendengarkan Orang Cerama Atau Orang Menerangkan Tentang Ishi Al-Qurqan Injil Jabur Tawrat Sampai Orang Orang Anak Buda Yang Aktif Di Pondok Sampai Bikir Apalagi Nabi Dulu Tidak Sampai Sampai Gitu Pernah Menjikong Jawa Oke Oke Soal Habib Ini Memang Menjadi Pro Dan Contra Akhir Akhir Ini Khusususnya Di Media Sosial Tapi Paling Tidak Hari Ini Kita Sudah Menemukan Gambaran Tadi Bakatot Mengatakan Bahwa Yang perlu Dimuliakan Adalah Rasulullah Itu Sendiri Untuk Keturunannya Sampai Berapa Itu Manusia Biasa Gak Ada Bedanya Sama Kita Terus Kemudian Yang Kedua Mereka Datang Kesini Awalnya Adalah Untuk Mencari Nafkah Lagi Lagi Untuk Kepentingan Uang Termasuk Kemudian Muncul Bisnis Makam Habib Palsu Ditemukan Di Beberapa Tempat Belum Lagi Ada Habib Bah Yang Dia Sebenarnya Adalah Agen Israel Melakukan Proyek Pencarian Makam Untuk Diba Alawikan Jadi Ini kan Keren Banget Seperti Seperti Itu Obrolan Kita Terkait Dengan Fenomena Habib Baalawi Yang Tarung Dalam Tanda Kutip Dengan Oke Pertama Itu Mengenai Anu Keluarga Negara Menyakutkan Tadi Berhadapan Antara Muncul Sekelompok Orang Yang Mengaku Turunan Rasulullah Oke Akhirnya Ulama Lama Yang Sudah Terah Orang Lama Itu Sepertinya Anda Terima Nah Dari Dari Sini Apa Kita Lihat Kenapa Kok Waktu Zaman Presiden Soekarno Menyakut Keluarga Negaraan Orang Arab Turun Arab Diistimewakan Daripada Kina Itu Pada Tahun 70-an 70-80 Ini Dari Pak Bungarno Akhir Dan Pak Roto Awal Ini Menertipkan Keluarga Negaraan Sebanyak Orang-orang Indonesia Keturunan Double Keluarga Negara Cina Itu Itu Banyak Akhirnya Timbul Kebiasaan Bahwa Bagi Cina Yang Tidak Melapor Kepada Pemerintah Terutama Lembaga Yudikatif Yang Dirapor Itu Bahwa Dia Itu Keluarga Indonesia Dia Diam Dia Dijadikan Warga Negara Asing Dan Diberi Waktu Setahun Dia Diam Dia Asing Kalau Anda Melapor Bapak Saya Warga Negara Indonesia Baru Warga Negara Indonesia Kalau Melapor Dia Asing Tapi Arab Di Balik Arab Diam Aja Warga Indonesia Menengah Menengah Rupanya Menurut Pandangan Pemerintah Dulu Itu Tidak Ada Arab Yang Asli Datang Datang Kesini Mesti Dikapin Dengan Peribumi Sekarang Muncul Ini Yang 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 Baru Muncul Ini Kita Tidak Tau Proses Keluarga Negara Apa Keturunan Ini Apa Baru Orang Baru Yang Terus Minta Menjadi Keluarga Negara Indonesia Lepas Proses Keluarga Negara Terus Yang Kita Tidak Tau Ini Perlu Perlu Kalau Muncul Sekelompok Orang Tidak Habib Ini Tersinggung Yang Ini Siapa Ini Siapa Tiba Tiba Baru Atau Orang Lama Terus Maka Serubah Ini Yang Jadi Permasalahan Kekitar Raya Delata Beli Curiga Beli Curiga Ya Apa Ya Memakili Sesama Orang Orang Deso Warga Indonesia Orang Orang Misalnya Ya Jina Arab Ada Meninggal Meninggal Ini Sudah Lama Anak Dulu Jaman Buda Curiga Dikuburannya 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 Mati Diredam Terus Orang Lain Yang Dari Arab Sana Datang Sini Langsung Iki Orang Baru Lain 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 Orang Kitar Mati Wuh Ruh Wami Sampampung Kabe Meru Mendem Ruh Iku Buran Ini Ini Yang Kadang Kadang Semua Itu Hanyang Grundel Sopot Nyang Dikubur Dari Semati Arab Dari Cina Semati Kok Dikuburannya Dari Ini Ini Masalah Bagi Orang Kampung Jangan Jangan Dikati Hukum Lain Jadi Kalau Saya Sampaikan Enak Sampaikan Bagi Tentu Mudah Oke 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 Tentang Alba E Saya Pikir Sudah Ya Saya Pengen Mulai Pengen Ganti Topik Terima 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 Tentang Kita Akan Lanjutkan Lagi Habis Ini Terkait Ini Mbak Katot Apa Kapan Sebenarnya Manusia itu mulai beragama gitu sejarahnya dulu bagaimana gitu munculnya institusi agama itu dilihat dari perspektif sejarah ini mulai ya udah-udah kan sampai sekarang orang kabur dan diminisi agama itu ya ada orang bisa diminisi apa agama itu akhirnya apa namanya yang umum sekarang ini bahwa dikatakan agama karena punya Nabi atau Rasul dan punya kita jadinya itu kalau itu yang menjadi persyaratan ya sulit muncul agama baru yang bisa itu yaitu dari India Islam dari Kristen dari Eropa dari Kanaan ya terus Islam dari Arak dia punya kitab dan punya Nabi akhirnya monopoli orang Kaukasuit nah ini kalau kita Jawa ini nabi ini sopun nabinya sopun dikitab kalau tidak ada dua ini ya bukan agama jadinya kan seperti itu tapi apa ini definisi apa ini persyaratan mutra nah ini kan enggak tahu ini enggak tahu kalau pernah terjadi itu di daerah Jawa Tengah berdalaman tidak terasa daerah mana itu itu tahun-tahun 75 muncul agama baru jauh ketepatan dan saat dulur itu lima laki-laki semua lima akhirnya membangun agama baru saat Kaukasuit ikut jadi pengandutnya dan pimpinannya nabinya itu yang baru sutera yang baru akhirnya sempat beker agama sudah tidak terima akhirnya dipanggil ke bukan ke Bupati atau ke polisi tidak ke Kodim Oke dipanggil yang menghadapi ulama ini mulainya nah ini pinter terus ditanya bapak anda kok ini agama baru kenapa anda boleh ini kan ulama ini kan dari luar kok boleh saya yang asli kondak boleh terus bilang luar apa agama itu acaranya ada dua punya nabi dan punya kitab saya punya kitab ini udah 45 bahwa penjajan di dunia harus dihapuskan itu pembukanya ini kitab saya nabinya saya nabinya akhirnya ya sudah di pemerintah dihentikan terus ngomong-ngomong sendiri sudah dilarang ya gitu ya tapi ada pesan moralnya disitu kalau kita cerdes gitu ya tapi kalau soal ini Mbah soal temen-temen titip tentang kapitayan gitu Mbah kapitayan tuh sebenarnya apa sih Mbah kalau selama ini akhir-akhir ini bukan selama ini akhir-akhir ini kapitayan tuh dikaitkan dengan sang yang toyo iya toyo itu diartikan tapi dulu itu diartikan kepercayaan kapitayan kepercayaan jadi kepercayaan makanya aliran kepercayaan dulu itu kalau sekarang ini bergeser sang yang toyo kalau dulu itu keyakinan kepercayaan 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 kepercayaannya orang Jawa iya nah kalau ibadahnya orang kapitayan itu apa Mbah Fatot itu aslinya ya hening 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 kalau di luar itu itu borampe itu kreatifitas oke oke bagian pengembangan ya iya borampe itu jadi apa ada tumpengnya apa ada cara-cara menata apa ya duduknya menata itu itu sudah tidak termasuk pokok pokok itu hening nah sekarang gini deh ini kayaknya relate dengan beberapa masalah yang dihadapi sama teman-teman semuanya banyak yang habisin uang ratusan juta Mbah Fatot untuk keliling cari guru spiritual yang satu ke guru spiritual yang lainnya kalung dijual gelang dijual tinggal cincin yang belum dijual karena tidak menemukan metode yang paling cocok katanya gitu kalau dikembalikan ke ajaran kasampurnan Jawa sebenarnya dia nggak perlu kemana-mana cukup melakukan hening di rumah selesai selesai sudah tanpa ada guru iya tanpa guru penting iya oke pebibing ya pebibing awal itu penting untuk nge-trigger awal aja kan iya ngontrol jangan sampai keliru tapi sederhana sekali karena nggak ada sederhana spiritual hidup ini karena manusia nggak mungkin ya dilahirkan kembalinya misalnya sudah sudah ngerti tapi manusia sendiri pikirannya sendiri bulet kalau mencari apa caranya sebetulnya semua sudah disiapkan disiapkan bahwa sangat gampang nah hening itu jadi karena manusia itu punya kulit daging raga ini ya sehingga akal berperan akal dihilangkan dalam hening itu saja sudah cukup dalam hening itu artinya kita nggak mikir apa-apa gitu ya tapi tidak sampai melamun tidak sampai melamun itu saja itu sudah titik itu jadi di dalam hening kita tidak berpikir apa-apa tapi sadar disini saat ini sekarang gitu ya sehingga tidak kemana-mana gitu ya tidak melamun tidak khawatir terhadap masa depan begitu pak kata iya betul oke karena gampang akhirnya orang dari seruut oh iya lah mbak banyak yang curhat loh mas aku udah habis lebih dari 100 juta untuk cari guru spiritual biaya pesawat biaya hotel pelatihan abc dan seterusnya gitu iya paling nggak jawabannya sekarang udah ketemu yang penting pelatian gitu ya pak kata iya dan itu menjadi rutinitas sehari-hari sudah selesai tapi kalau misalnya di dalam proses hening tadi meditasi tadi justru malah yang muncul wah aku masuk ke ruangan yang wah disitu bisa melihat planet-planet bisa melihat makhluk berdimensi abc itu bagaimana menurut pak kata itu lain itu nggak hening berarti ya bukan hening itu bukan hening dibuat sampingan boleh ditiadakan juga boleh oke ya pokoknya hening hening itu nggak mikir apa-apa tapi sadar tiada mikir apa-apa tapi sadar diharapkan mati Ya seperti itu oke memori tapi sadar itu 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 karena tujuannya itu ya kita berarti berarti seperti itu kan gitu ya itu dan itu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari iya iya fokus pada yang dihadapi nah itu dengan ilmu sekarang cocok iya 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 Jadi kalau misalnya menuju hening tadi kan lewat menjamin mata, tidak berpikir apa-apa gitu ya, stay di kesadaran tadi, hadir disini saat ini pas dalam kehidupan sehari-hari ngelakuin apa saja juga melakukan hal yang sama, iya fokus gitu maksudnya ya, oke sip sip, selesai ya mbak ya, asal pelaten gitu, iya, gak perlu pontang-panting kesana kemari gitu ya ih menarik, menarik nah sekarang gini mbak ada yang tanya ini ini dari kacamata Jawa ya dari kacamata Jawa mbak, mbak kita ini orang Islam nah, tapi aku yowong Jowo gitu, boleh gak aku orang Islam yang juga orang Jawa, ini memelihara anjing gitu gimana menurut mbak Katot? nah, berarti ada tiga disini satu ya, Islam katanya Jowo satunya pribadi, oke pribadi, jadi Jowo itu mempunyai keyakinan semua agama sama oke dan mampu menemukan persamaannya sudah ketemu persamaan itu yang dipakai ya, tinggi tadi kan gitu ya oke nah terus tentang kerajaan bengeknya apa babi haram apa adik nadis tergantung pribadinya tergantung pribadinya ini, itu itu sudah kecuali itu perlu ya, ada adaran penting tapi kalau sudah makanan ini diharamkan ini dinajiskan nah itu pribadinya tergantung pribadinya ini sebenarnya tidak hanya soal anjing aja ya mbak Katot? mungkin bisa juga ini dijeneralisir ke pernikahan beda agama yang tidak diizinkan sama MA misalnya, ini bisa juga ya iya, karena agama itu sama menurut pandangan kita, oke mantap sama ya Pak ya iya iya, iya, iya oke 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 oke, nah sekarang ini Pak pertanyaan terakhir sebelum nanti barangkali ada beberapa hal mungkin untuk yang mau disampaikan Pak Katot sebagai closing gitu ya karena nanti tanggal 11 kita juga ngundang Pak Katot di Boyolali, sama Guru Gembul, sama Dr. Wayan Mustika sama Pak Ahmad Kojim, sama Bos Niko sama Idi Amin, Warseno Sleng ya, tanggal 11 Agustus di Boyolali nanti akan bicara soal apa tuh namanya memunculkan kesadaran Nusantara gitu ya, salah satu temanya nanti adalah penjajahan ideologi sebuah bangsa lewat jalur agama gitu, nanti banyak orang yang menahan ini soalnya jadi mungkin nanti akan dikupas disana gitu, nah sekarang Pak Katot pertanyaan terakhir kekayaan dan ketenaran itu apakah seperti orang yang meminum air laut Pak Katot menurut Pak Katot sebagai orang tua bagaimana gitu karena semua orang rata-rata khususnya teman-teman yang masih muda gitu pengen mengejar yang namanya kekayaan dan ketenaran gitu tapi ada yang mengatakan jangan-jangan kita gak akan pernah ada puasnya dengan kedua hal itu gitu kita malah justru lupa gitu mati-matian mengejar sesuatu yang gak dibawa mati tadi bagaimana sebagai orang tua Mbak Katot melihat hal ini ada istilah begini kehebatan seseorang itu bukan tergantung kepada kekayaannya keberapangkatnya popularitasnya tapi tergantung kemampuan kemampuan mengendalikan diri misalnya orang itu gak punya uang terus tau-tau punya uang 10 juta terus merasa kurang terus punya uang 100 juta merasa kurang 10 M merasa kurang merasa kalau kita harus mengendalikan diri terus punya uang 10 juta cukup lah dikendalikan terus kita harus pengendalikan dirinya oke tidak bisa dikatakan yang penting begini atau begini enggak tapi kemampuan mengendalikan diri ini ajaran parto parto itu jadi itu selalu di dalam kalau di dalam bukunya di P4 pembukaan itu ajaran parto kemampuan mengendalikan diri dan kepentingan saya mampu ini sukses sudah oke 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 itu itu saya pikir-pikir bener ini kemampuan mengendalikan diri ya mengendalikan diri ya cukup menarik cukup logis gitu ya jadi Jadi itu mungkin diskusi kita, Pak Gatot, kita break, jika kemudian nanti ada yang mau ditambahkan silahkan setelah break. Break dulu ya. Oke, terima kasih Pak Gatot. Iya, daruh Tuhan sih. Terima kasih.